Assalamualaikum Hai semua Terima kasih sudah menonton video ini ya Di video kali ini Aku akan berbagi resep Ide kreasi masakan Menu untuk berbuka puasa Dan bisa juga untuk ide masakan sehari-hari Jika ingin tahu resep dan cara buatnya Ikutin terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe, like, komen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Pertama bahan yang aku gunakan adalah 8 pasang ati ampela Dan ini ati ampelanya sudah aku cuci bersih ya Kemudian step selanjutnya Aku potong ati ampelanya seperti ini Aku pisahkan antara ati dan ampelanya Oke ini sudah selesai Selanjutnya untuk bumbu halusnya Ada 6 siung bawang merah Kemudian ada 3 siung bawang putih 4 butir kemiri 1 ruas jahe 2 ruas kunyit 1 sendok teh merica Kemudian tambahkan sedikit air Dan ini akan aku blender hingga halus ya Step selanjutnya Siapkan wajan Kemudian masukkan ati yang sudah dipotong sebelumnya Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan 500 ml air Kemudian tambahkan 1 lembar daun salam Dan 1 batang serai 1 sendok teh garam Dan 1 bungkus kaldu ayam bubuk Teman-teman boleh menggunakan merek apa aja Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur merata Dan ini akan aku rebus selama kurang lebih 20 menit Nah setelah 20 menit direbus Kemudian kita angkat ati ampelannya Dan kita tiriskan dulu Selanjutnya panaskan minyak Kemudian aku goreng ampelannya dulu Karena tekstur ampela lebih keras Aku goreng hingga matang Atau hingga kecoklatan Jangan lupa juga ditutup Karena takutnya meledak-meledak ya Nah jangan lupa juga untuk dibalik Supaya matang merata Dan ini kompornya aku matikan dulu Karena takut meledak-meledak Kemudian aku goreng lagi Hingga kecoklatan Nah ini udah cukup Ampelannya sudah matang Kemudian angkat dan tiriskan Lanjut aku goreng atinya Hingga matang ya Nah jangan lupa juga untuk ditutup Supaya tidak meledak Nah ini artinya sudah matang Kemudian angkat dan tiriskan Nah ini dia artinya sudah matang Sudah siap untuk disajikan ya Nah untuk menu yang kedua Disini aku sudah siapkan 300 gram buncis Yang sudah aku cuci bersih Dan aku buang pangkal ujungnya Kemudian aku potong-potong Seperti ini Untuk potongannya Sesuai dengan selera masing-masing ya Oke potong buncisnya sudah selesai Kemudian untuk step selanjutnya Ada 5 siung bawang merah Aku iris tipis seperti ini Kemudian ada 2 siung bawang putih Aku iris tipis juga Lalu ada 3 buah cabai merah keriting Cabai hijau keriting Dan juga rawit merah Nah untuk tingkat kepedasan Dan disesuaikan dengan selera masing-masing Aku iris miring seperti ini Setiap selanjutnya Panaskan minyak Kemudian kita tumis bawang merah Dan juga bawang putihnya Hingga harum dan layu Nah setelah harum dan layu Seperti ini Kemudian masukkan cabai Yang sudah dipotong sebelumnya Aduk hingga semua bahan tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian kita masukkan buncis Yang sudah dipotong-potong sebelumnya Tambahkan air secukupnya Kemudian tambahkan Setengah sendok teh garam Dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk 1 sendok teh gula pasir Atau gula putih ya Kemudian aduk hingga semua bahan Tercampur merata Ini akan aku masak Hingga buncisnya matang Nah jangan lupa untuk sesekali diaduk Supaya tidak gosong Dan jangan lupa juga untuk koreksi rasa Nah jika dirasa sudah cukup kematangannya Kemudian matikan api kompornya Dan tumis buncisnya siap untuk disajikan Nah ini dia Tumis buncisnya sudah matang Siap untuk disajikan ya Nah untuk menu selanjutnya Aku mau buat sambal terasi ya Balan yang digunakan ada cabai rawit Ini cabai rawitnya sudah aku potong-potong seperti ini Biar nanti ketika digoreng tidak meledak Kemudian ada bawang putih Bawang merah terasi Dan juga cabai merah keriting Lanjut panaskan minyak secukupnya Kemudian akan aku goreng Bawang merah, bawang putih terasi Dan juga cabai Aku goreng hingga kecoklatan Dan matang seperti ini ya Nah ini sudah cukup Kemudian matikan api kompornya Oke step selanjutnya Siapkan cabai Kemudian kita masukkan Bawang merah, bawang putih Dan juga cabai yang sudah digoreng Tambahkan 1,4 sendok teh garam Dan setengah sendok teh micin Atau kalau teman-teman Gak suka pakai micin Boleh pakai penyedap rasa Lalu tambahkan setengah sendok teh Gula putih atau gula pasir Kemudian aku ulek kembali Hingga semua bahan tercampur merata Oke nah seperti ini sudah cukup Ini dia sambal terasinya sudah matang Siap untuk disajikan Nah ini dia Tiga menu untuk hari ini Ada ati ampela Tumis buncis Dan juga sambal terasi Terima kasih yang sudah menonton videonya Hingga di menit akhir ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum